Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Tepat hari ini pada tahun 1923. Pendiri organisasi Muhammadiyah wafat. Selengkapnya dalam Today's History. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Ia merupakan keturunan generasi ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Gresik. Berbekal ilmu yang dimilikinya, tahun 1912 ia mendirikan organisasi Muhammadiyah di kauman Yogyakarta. Muhammadiyah bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Kemudian tahun 1918 ia juga mendirikan organisasi Aisyah yang khusus untuk kaum perempuan. Ahmad Dahlan wafat pada 23 Februari 1923 di usia 55 tahun. Beliau dimakamkan di Karangpuncen, Yogyakarta. Atas jasa Ahmad Dahlan, pemerintah Republik Indonesia mengadugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Dan hal ini berdasar pada surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Ini juga salah satu tokoh yang menurut saya sangat penuh inspirasi. Karena selain tadi kamu katakan sebagai tokoh pendidikan, tapi juga adalah seorang wirausahawan. Jadi di tahun akhir 1918-an itu, dia juga adalah pengusaha batik yang sangat maju dan terkenal di daerah Jogja itu. Jadi ya itu artinya kita walaupun misalnya sebagai seorang pendidik, dosen, lain sebagainya, juga bisa loh untuk juga memiliki side job sebagai seorang wirausahawan.